Intro Hai Assalamualaikum teman-teman penyisinta anggrek ketemu lagi dengan saya Windy di video kali ini saya tidak hanya akan menceritakan tentang anggrek tapi saya ingin sesuatu yang beda saya ingin menceritakan tentang perjalanan saya jalan-jalan ke Berau dari Sangata ke Berau butuh waktu sekitar 10 jam selama perjalanan saya menuju Kabupaten Berau, Kalimantan Timur disana saya melihat banyak anggrek spesies yang menempel di pohon ulin atau pohon kayu hitam kayu besi yang masih di hutan-hutan asli mungkin tidak tersentuh sama manusia, jadi mereka masih aman tinggal di habitat aslinya di hutan pendalaman Kalimantan buat teman-teman yang mau lihat perjalanan saya menuju biduk-biduk Berau, Kalimantan Timur, bisa lihat videonya sambil saya lihat-lihat kebun saya dari Sangata menuju ke kecamatan Biduk-biduk, kebupaten Berau, Kalimantan Timur saya melewati beberapa kecamatan yaitu Marabengalon Kaliurang Kaubun Sempayau dan untuk melewati jalur yang lebih cepat saya juga melewati sungai kita menuju ke Pelabuhan GM karena belum dibangun jembatan jadi terpaksa mobil kami diangkut menggunakan kapal untuk menyeberangi sungai ini butuh waktu sekitar 10 menit dan itu pun harus menunggu sampai airnya pasang dulu kalau airnya surut ya tidak bisa nyebrang seperti teman-teman lihat sendiri perjalanan ke tempat wisata tidak selalu bagus dan seindah yang di upload ke media sosial seperti perjalanan kali ini saya melewati jalan-jalan yang rusak semoga pemerintahan setempat bisa memperbaiki jalan-jalan menuju ke tempat wisata ini karena kasihan kan untuk warga sekitar yang setiap harinya melewati jalan-jalan yang rusak setelah menyebrangi sungai dan melewati jalan-jalan yang rusak apalagi sempat nyasar di perkebunan sawit karena tidak ada sinyal google mapnya hilang singkat cerita kami sudah sampai di biduk-biduk tidak ada sinyal perjalanan jauh kami terbayangkan dengan pemandangan yang indah meskipun dari rumah itu saya berangkat sekitar jam 7 pagi sampai sini jam 5 sore atau setengah 6 sore sudah mau maghrib malam tapi pemandangannya bagus banget daerah ini namanya nyur melambai disini banyak pohon kelapa di pesisir pantainya kalau tempat ini namanya jembatan di atas labuan cermin di labuan cermin ini jalan menuju ke penginapan biduk karissa tempat kami beristirahat disitu selama beberapa hari di biduk-biduk nah gimana seru kan perjalanannya meskipun saya hampir 13 tahun tinggal di kalimantan timur tapi saya baru tahu kata ternyata masih banyak tempat-tempat yang indah yang belum saya kunjungi yang masih asri hai kita lagi ada di biduk-biduk masya Allah airnya cerni banget ah bukan gurita ini bintang bintang banget airnya jernih banget selama beberapa hari saya di kecamatan biduk-biduk kebupaten burau kalimantan timur saya mengunjungi beberapa tempat termasuk menyebrangi pulau disana ada pulau kaniungan kecil pulau kaniungan besar teluk sulaiman dan disana juga ada air terjun tapi karena videonya kepanjangan saya akan buat video yang terpisah setelah ini jalan-jalan ke biduk-biduk part 2 terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya jangan lupa subscribe like, komen positif tentang video saya hari ini sampai ketemu lagi di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah sub indo by broth3rmax